Penampilan Lesti Kejora di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta kembali menjadi pusat perhatian ribuan bahkan jutaan pasang mata masyarakat Indonesia. Berduet dengan sang legendaris penyanyi papan atas tanah air, yakni Ahmad Dhani, Lesti Kejora sukses membuat seluruh tamu undangan dan penonton histeris saat menyaksikan penampilan mereka di atas panggung super spektakuler tersebut. Bahkan, Mulan Jamila istri Ahmad Dhani mengaku kagum dan terpesona dengan aksi Lesti Kejora di atas panggung konser 51 Tahun Kerajaan Cinta tersebut. Acara yang disponsori langsung oleh pemusaha kaya raya Indonesia, yakni Rudi Salim sang pemilik Pretik Production itu, juga dihadiri oleh sederet penyanyi papan atas lainnya. Namun yang tak kalah menariknya lagi, Lesti Kejora merupakan satu-satunya penyanyi dangdut yang menjadi bintang tamu paling spesial dalam konser paling megah itu. Maka tak heran, jika banyak para pecinta musik dangdut tanah air, secara belak-belakan mengaku bangga pada Lesti Kejora yang terlibat langsung di acara yang diselenggarakan oleh Ahmad Dhani tersebut. Terutama dari para pengidolannya yang dikenal dengan nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Pada saat konferensi pers beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani mengungkap konser kali akan berbeda karena sekaligus memperingati ulang tahunnya yang ke-51. Konser Intimate, karena ini memperingati umur saya yang menginjak 51 tahun pada 26 Mei. Bagi fans saya pribadi dan Dewa 19 merasa diundang untuk selebrasi dirgahayu saya ke-51 tahun. Ini pertunjukan yang berbeda, ini adalah sebuah konser memperingati hari ulang tahun saya untuk mereka yang benar-benar ngefans, kata Ahmad Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Dhani menjelaskan konser, 51 tahun kerajaan cinta Ahmad Dhani, bukanlah konser Dewa 19 ataupun Triad, melainkan sebuah konser yang menampilkan karya-karya Ahmad Dhani. Musisi yang tampil dalam konser itu akan membawakan lagu-lagu Ahmad Dhani. Ini bukan konser Dewa 19, Triad, atau Ahmad Band. Jadi ini adalah sebuah konser pagelaran karya Ahmad Dhani. Kalau biasanya DJS cuma Dewa 19, di Siliwangi Dewa 19, 80% di sini lebih ke semuanya karya saya. Kalaupun ada elo di sana, dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19, melainkan lagu saya yang lain, Firza dan Ariel Lasso juga sama, Tutur Dhani. Pada konser 51 tahun kerajaan cinta Ahmad Dhani, beberapa musisi ternama akan tampil sebagai line-up. Penyanyi tersebut di antaranya Dewa 19, Triad, Ahmad Band, Elo, The Lucky Lucky, Mulan Jamila, Firza, Ariel Lasso, Dewi Dewi, Arditho Pramono, Raisa, Lesti Kejora, dan masih banyak lagi. Di konser spesial ini, penonton akan diajak menyaksikan perjalanan karir bermusik Ahmad Dhani melalui rangkaian lagu-lagu hits yang ia miliki. Para penonton akan dimanjakan dengan pertunjukan spesial yang diselenggarakan khusus untuk memperlihatkan karya-karya pribadi milik Ahmad Dhani. Konser kali ini digelar spektakuler dan mengajak penonton bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari album Dewa 19 dan band lain di bawah naungan RCM seperti Mahadewa, Mahadewi, The Rock, T, R, I, A, D, The Virgin, dan The Lucky Lucky. Terima kasih telah menonton!